di sini butuh masker iya melindungi kita karena virus corona nah jadi disini juga menipis bahkan kisahnya meningkat drastis nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya pelangi hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya semoga bermanfaat dan menambah kawasan buat kita semuanya, amin ya Allah apa kabar semuanya wilujengwayakyo dan sabang sampai merauke seperti biasa semangat dong terutama yang ada di Asia ini kita lagi sedang diuji benar-benar diuji tetap pakai masker tapi ini di taman teman-teman jadi saya akan buka biar membahasnya bisa lebih leluasa begitu ya buat semuanya jadi kali ini saya sebagai TKI dan saya mewakili suara TKI yang ada di luar negeri saya ingin mereaksi merespon video atau statement yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu sewaktu diwawancara beliau diwawancara ya sama wartawan jadi tentang masker ini tentang masker ya ini kantongnya bersih pemirsa jadi biar gak kena debu ini tentang masker kemarin mungkin ada yang sudah tahu beberapa orang tentang video ini jadi terlebih dahulu saya akan kasih tahu dulu videonya seperti apa yang mau saya reaksi ini seperti ini ya teman-teman pas menaikan harga masker apa pemerintah akan turun tangan tak mengingat ini sudah jadi soal tangan untuk masyarakat kenaikan harga maskernya masker salah musik ini kok beli ya ya jadi gak saya pakai masker gak usah masker untuk yang sakit tadi para nih bilang dari WHO gak ada gunanya untuk yang sakit supaya tidak penulari orang lain kalau sakit tapi yang sehat gak perlu ya tapi apa dari pemerintah tidak ada upaya apa untuk menekan pemain-pemain yang menjuang masker dengan harga masker kalau dibutuhkan kalau orang nyari malah susu main dan perpensinya yang nyari yang turun sendiri nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ini adalah statement dari Bapak Menteri Kesehatan sewaktu ditanya oleh wartawan mengenai masker ya bahwa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Kesehatan ini benar bahwa masker itu untuk orang sakit dan orang sehat itu tidak usah pakai masker itu benar apa yang dikatakan Bapak itu benar dan juga apabila barang tersebut banyak dibeli orang begitu maka itu akan melunjak ya harganya akan tinggi karena dibutuhkan banyak orang benar apa kata Bapak Menteri itu benar teman-teman tapi Bapak Menteri Kesehatan ini berbicara seperti itu karena Bapak sekarang lagi dalam suasana yang aman Bapak lagi berada di wilayah yang aman di Indonesia sekarang kan aman tidak ada pencemaran apa namanya virus corona jadi Bapak berbicara seperti itu itu wajar-wajar saja coba Bapak Menteri berada di wilayah kami ini contohnya kami para TKI sekarang yang berada di Asia yang dekat China seperti itu ya kayak Makau kayak Malaysia Taiwan Hong Kong ini terutama Hong Kong yang dekat coba kalau Bapak berada di sini di sini kami sehat Pak Alhamdulillah kami sehat tetapi lingkungan kami sedang tercemari oleh virus corona seperti itu maka dari itu kami di Hong Kong bahkan oleh pemerintahan Hong Kong sendiri dan oleh konsulat KJRI Hong Kong juga dianjurkan untuk memakai masker saat berpergian saat berkomunikasi atau kita lagi melakukan sesuatu ya keluar rumah bahwa dianjurkan harus memakai masker karena ini untuk melindungi kita kita ini sehat Pak tetapi nilai kita suasananya ini tidak memungkinkan untuk kita tidak memakai masker seperti itu dan Bapak juga Bapak Menteri Kesehatan ini juga bilang katanya bahwa salah sendiri masker mahal kok dibeli iya betul itu kata Bapak juga betul seperti itu nah begini Pak terus buat orang sakit masker itu buat orang sakit dan kita orang sehat tidak tidak usah pakai masker nah ini akan saya balikan kata-kata ini buat Bapak Menteri apakah kita harus menunggu sakit dulu baru memakai masker apakah lebih baik kita mengantisipasi atau mengobati dan satu kata lagi kata peribahasanya apakah kita harus kehujanan dulu sampai kuyuk basah baru nyari payung atau kita harus sedia payung dulu sebelum hujan coba pilih yang mana apalagi ini para TKI disini terutama ini yang ada di Hongkong ya di Asia sini kita banyak sekali melakukan kegiatan keluar rumah seperti berbelanja begitu ya keluar rumah melakukan pekerjaan lebih lebih banyak bergerak seperti itu tentunya kita harus lebih menjaga kesehatan kita contohnya salah satunya yaitu tadi dengan memakai masker pelindung seperti itu dan kalau jika kita diantara kita para TKI ada yang terkena virus corona bukan cuma kita saja yang rugi sudah sakit kehilangan pekerjaan pasti dampaknya pun akan sampai ke negara Indonesia ke pemerintahan Indonesia seperti itu jadi mungkin Bapak ini berbicara seperti itu karena Bapak belum melihat langsung datang langsung ke sini Pak ke luar negeri coba Pak Bapak Menteri sama Ibu Menteri Tenaga Kerja ataupun Bapak Menteri Kesehatan bolehlah tengoklah kami para TKI di luar negeri dampaknya seberapa besar terhadap kami para TKI dengan adanya virus corona ini coba kalau Bapak sudah tengok kami sudah melihat kami berkunjung ke sini ya minimanya berkunjung ke Hongkong begitu melihat para TKI gimana suasananya dampak dari virus corona ini pasti Bapak akan mengerti dan Bapak tidak akan berbicara seperti itu jawabannya itu tidak segampang itu jadi bisa memberikan statement bisa memberikan saran yang lebih luas yang dipakai untuk banyak orang begitu jadi kalau Bapak berbicara seperti itu hanya untuk wilayah Indonesia saja sedangkan orang Indonesia itu bukan cuma tinggal di Indonesia banyak di luar negeri Pak contohnya TKI kami TKI para pahlawan depisa negara kami punya peranan penting buat negara Indonesia bahwa kami mendatangkan depisa negara sampai ratusan triliun 2019 saja kami mendatangkan kurang lebih 150 triliun lebih depisa kami daripada TKI jadi kemarin bahwa perkataan Bapak itu saat diwawancarai saya merasa tersinggung banget ya begitu terutama TKI-TKI yang lainnya juga ada banyak yang tersinggung oleh perkataan Bapak seperti itu kami disini susah payah pontang-panting nyari masker Pak seperti itu terus Bapak tiba-tiba berbicaranya seperti itu gitu kayak bukan merendahkan ya gimana sih mau ngomong saya jadi kayak waduh kayak gak ada harganya gitu ya ini itu kayak gak ada harganya ini disini sekarang krisis masker Pak sangat susah banget tetapi Alhamdulillah sudah ada bantuan dari BUMN yang bekerja sama dengan KJRI Hongkong diantaranya ada Bank BNI Syariah Bank Mandiri dan Bank BRI dan juga ada organisasi-organisasi lainnya yang dibentuk oleh para TKI wah subhanallah banget terima kasih buat organisasi-organisasi BUMN dan ada vlogger-vlogger juga yang benar-benar mempunyai rasa kepri manusiaan terhadap para TKI mereka berbondong-bondong mencari masker dari Indonesia mendatangkan masker ke sini Pak lalu dibagikan secara gratis saya sangat terharu banget itu walaupun jumlahnya hanya beberapa lembar kayak gitu ya tapi Alhamdulillah setiap minggu selalu ada dan dibagi-bagi di titik-titik tempat ya seperti itu disini di luar negeri kami sangat bekerja keras pontang panting untuk mendapatkan masker sementara Bapak komentarnya seperti itu jadi itu sangat tersinggung gitu Pak Bapak berbicara seperti itu mohon maaf kalau saya ada salah kata seperti itu karena virus corona ini dampaknya sangat besar sekali Pak ini sudah go internasional sudah hampir 30 negara yang tercemari virus ini seperti itu bahkan disini di Hongkong aja anak-anak sekolah sengaja diliburkan sampai bulan Maret pertengahan Maret mereka baru masuk sekolah sekarang Hongkong libur seperti itu bahkan belum semuanya orang-orang masuk kerja juga Pak begitu bahwa Bapak itu atau Ibu Menteri juga ya Ibu Menteri Tenaga Kerja Bapak Menteri Kesehatan jika ingin mengetahui lebih dalam seperti apa dampaknya boleh kami para TKI dengan senang hati kalau Bapak ingin ketemu kami disini ingin melihat kondisi kami benar kami sangat senang sekali begitu ya biar lebih tahu suasananya seperti apa disini di luar negeri para TKI dan saat ada wabah virus corona ini seharusnya pemerintahan lebih fokus benar-benar lebih perhatian terhadap kami diadakan penyuluhan seperti itu ada dokter khususnya untuk bagaimana cara melindungi para TKI menjaga diri kesehatan seperti itu bagaimana caranya terus ada pengiriman masker juga itu tadi sudah ada dari BUMN tetapi mengingat jumlah kami yang sangat besar banget terutama ini di Hongkong Pak di Hongkong ini ada kurang lebih 173.000 jiwa 173.000 jiwa bayangkan sebanyak itu orang Indonesia masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri di sini di Hongkong doang Pak bayangkan ada yang kirim master 10.000 5.000 15.000 20.000 itu dibagi untuk 173.000 bayangkan bisa kebayang gak per orangnya berapa lembar sedangkan ini virus corona ini kita tidak tahu kapan berakhirnya kapan menghilangnya seperti itu jadi kami ini masih tetap menunggu bantuan dari pemerintahan Indonesia terus menerus sampai berakhirnya virus corona ini karena walaupun majikan kami masing-masing juga diwajibkan harus menyediakan masker tetapi majikan kami juga sangat susah sekali mendapatkan masker sampai 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 harus berjam-jam mengantri itu pun kalau ada kalau enggak ada jangankan masker pas sekarang di Hongkong ini belanja tisu beras seperti itu sampai ngantri-ngantri sempat itu sampai tengah malam jam 10 kayak gitu saking krisisnya ya dan ini penyebaran virus corona ini benar-benar cepat sekali seperti itu ya ini untuk semuanya mohon maaf ya jika ada yang tersinggung oleh kata-kata saya saya mengeluarkan pendapat seperti itu karena negara Indonesia adalah negara demokrasi dan kita seluruh rakyat Indonesia juga punya hak dan berhak mengeluarkan pendapatnya masing-masing seperti itu maka dari itu saya mengeluarkan pendapat saya seperti itu barusan semoga bisa dimengerti ya buat semuanya seperti itu dan saya paham saya juga tahu bahwa Bapak Menteri Kesehatan ini tentunya lebih pengetahuannya lebih-lebih-lebih dan tidak ada bandingnya kalau dibandingkan saya saya mah cuma TKI pak saya mah cuma babu seperti itu tapi saya suka mencermati setiap ada masalah baik itu di Indonesia maupun di luar negeri yang berhubungan dengan TKI seperti itu saya sangat besar sekali ya disini tuh kayak ada pengen gitu ya sesama TKI itu saya pengen ngasih semangat mereka memberi tahu informasi kepada sesama TKI nah itu yang dalam hati saya yang terpendam yang saya punya seperti itu jadi kalau ada yang menyinggung para TKI atau apapun itu pasti saya selalu bersuara seperti itu mungkin Bapak belum tahu bahwa di Jepang di Jepang sekarang harga masker oleh pemerintahannya didiskonin pak bukan dibiarkan mahal dibiarkan yang penjual dan pembeli dibiarkan semaunya aja begitu ya itu kan kalau dibiarkan harga akan semakin mahal begitu ya jadi gak karuan tapi disini juga pemerintah harus ada ada tekanan buat produsen harus ada tekanan buat mereka yang menjual masker ya produsen seperti itu bahwa harganya harus tetap standar nah kalau ada sudah ada perintah seperti itu insyaallah semuanya akan merata tidak mungkin melonjak seperti itu jadi ini harganya benar-benar dua kali lipat seperti itu ya seperti di Jepang ini bagus banget nih bahwa tidak menari di atas penderitaan orang lain bahwa kita ini sekarang lagi diuji dengan adanya virus corona terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menyimak dan mohon maaf jika lo ada kata-kata saya yang menyinggung salah satunya saya mohon maaf ya buat buruh migran Indonesia tetap semangat ya doakan sahabat-sahabat kita para TKI yang sedang dalam keadaan sakit mohon doanya semoga mereka disembuhkan kembali seperti itu yang punya masalah dengan majikannya dengan pekerjaannya semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik seperti itu semoga kita semuanya para TKI pulang ke Indonesia membawa kesustesan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga doakan para pejabat di Indonesia makin berlomba-lomba untuk menegakkan kejujuran dan keadilan dan berlomba-lomba untuk meninggalkan korupsi itu nomor satu pasti negara Indonesia akan menjadi negara yang tentram damai seperti itu di buat semuanya jadi saya berbicara seperti ini karena semakin sini semakin banyak sekali orang Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri itu artinya pengangguran di Indonesia itu udah udah banyak karena pekerjaan di Indonesia minim begitu semoga ini ke depannya ini adalah PR buat kita semua ya bukan cuma buat buat pejabat doang jadi buat kita semuanya buat pejabat buat masyarakat juga ini adalah PR buat kita semuanya yang harus benar-benar kita pecahkan seperti itu saya mah cuma TKW gak bisa ngapa-ngapain tapi saya bisa bersuara memberikan suara yang terbaik atau yang bermanfaat buat bersama seperti itu daripada ngecobla kamana-mana nanti saya jadi error ya pemirsa sekian dulu terima kasih salam buruh miglan Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati